Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi Aparatur Sipil Negara Untuk menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN Baik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS Maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Sobat harus mengikuti tahapan seleksi Yaitu Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN Pada tahun 2024 ini Pemerintah akan membuka seleksi calon ASN Yang terdiri dari CPNS dan P3K Sebanyak 2,3 juta formasi Telah disiapkan oleh pemerintah Untuk pemenuhan kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Terdapat sebanyak 1,6 juta formasi Yang sudah disiapkan oleh pemerintah Untuk rincian formasi lengkapnya Dapat sobat lihat pada video sebelumnya Yang ada di channel catatan ASN Yaitu rincian formasi CPNS dan P3K Tahun 2024 Di video kali ini Kita akan membahas tentang persiapan seleksi P3K Tahun 2024 Dimana video ini merupakan salah satu bagian dari Playlist persiapan seleksi P3K Tahun 2024 Yang ada di channel catatan ASN Untuk melihat video lainnya terkait persiapan seleksi P3K Tahun 2024 Dapat sobat lihat pada playlist tersebut Lalu Apa saja persiapan yang harus dilakukan Untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Tahun 2024 Sebelum kita bahas Buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara Mulai dari informasi terkait seleksi calon ASN Sampai dengan update informasi dan peraturan terkait aparatur sipil negara Baiklah Persiapan yang harus sobat lakukan Untuk menghadapi seleksi calon ASN Khususnya P3K pada tahun 2024 ini Hampir sama dengan tahun sebelumnya Ada pun persiapan tersebut yaitu Pertama Nomor Induk Kependudukan atau NIK Untuk mendaftar seleksi calon ASN baik CPNS maupun P3K Sobat harus memastikan nomor Induk Kependudukan Sobat Terupdate di data Direkturat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Atau Dirjen Induk Capil Kemendagri Khususnya untuk sobat catatan ASN Yang harus melakukan pembaruan data Seperti Pindah kartu keluarga Baru menikah Buat kakak baru Atau pindah domisili Dan lain-lain Sobat harus melakukan update data Di Duk Capil Sesuai domisili sobat Hal ini penting ya sobat Jangan sampai pada saat sobat melakukan pendaftaran pada web SSJASN Terhalang karena data NIK sobat tidak terupdate Bagaimana cara update-nya? Untuk informasi update data NIK Dapat sobat hubungi layanan pengaduan Ditjen Duk Capil Kemendagri Layanan pengaduan Ditjen Duk Capil Kemendagri Dapat sobat hubungi pada hari Senin sampai Jumat Mulai jam 6.00 sampai dengan jam 22.00 WIB Sobat dapat menghubungi Ditjen Duk Capil Melalui media sosial Maupun WhatsApp atau email resmi Ditjen Duk Capil Kemendagri Selanjutnya Cek data non-ASN Pada tahun 2024 ini Prioritas pemerintah untuk seleksi P3K Adalah penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer Yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara Sobat dapat melakukan cek secara mandiri Apakah sobat terdata sebagai non-ASN atau tidak Dengan mengikuti cara yang ada di video ini Cara cek data non-ASN di BKN Selain itu Sobat dapat mengecek pengumuman hasil pendataan Dari instansi sobat masing-masing Hasil pendataan non-ASN tahun 2022 Telah diumumkan oleh masing-masing instansi Melalui unit pengelola kepegawaian Tempat sobat bekerja saat ini Sobat dapat mengecek pengumuman Dengan mengunjungi web instansi atau BKD atau BKPSDM Dimana sobat bekerja Dan mencari pengumuman pendataan non-ASN tahun 2022 Berikutnya Buat sobat catatan ASN yang tidak lulus seleksi tahun sebelumnya Bisa daftar lagi enggak? Sobat yang belum lulus tahun sebelumnya Dapat mendaftar untuk seleksi calon ASN tahun 2024 Selama memenuhi persyaratan pada instansi yang sobat lamar Untuk pelamar CPNS maupun P3K Yang lulus seleksi tahun sebelumnya Tapi mengundurkan diri Sobat masih dapat mendaftar seleksi P3K tahun ini Jika sobat mengundurkan diri Sebelum penetapan NIP Jika sobat mengundurkan diri pada tahap penetapan NIP atau NIP sobat sudah ditetapkan Sobat tidak dapat mendaftar kembali pada seleksi calon ASN tahun ini Selanjutnya Jika portal pendaftaran calon ASN tahun 2024 sudah dibuka Sobat dapat melakukan pembuatan akun SSC ASN Apakah yang sudah pernah mendaftar tetap buat akun min? Wajib buat akun baru ya sobat Walaupun sobat sudah pernah ikut seleksi calon aparatur sipil negara Baik CPNS maupun P3K pada tahun sebelumnya Untuk mengikuti seleksi tahun ini Sobat wajib membuat akun baru Pada portal SSC ASN tahun 2024 Persiapan selanjutnya Yaitu sobat harus membaca ketentuan dan aturan yang berlaku Pada seleksi calon ASN tahun 2024 Apa saja peraturannya min? Seperti tahun sebelumnya Terdapat beberapa peraturan yang berlaku Untuk seleksi calon ASN P3K Seperti Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2023 Tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional Keputusan Menteri nomor 648 tahun 2023 Tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF tahun anggaran 2023 Keputusan Menteri nomor 649 tahun 2023 Tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF Guru Pada instansi daerah tahun anggaran 2023 Keputusan Menteri nomor 652 tahun 2023 Tentang nilai ambang watas seleksi kompetensi pengadaan P3K Untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 Dan lain-lain Untuk tahun ini gimana min? Sampai saat video ini dibuat Aturan yang berlaku pada seleksi calon ASN tahun 2024 Belum dikeluarkan Jika sudah dikeluarkan Akan diupdate di channel ini Jadi, buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Selain aturan-aturan tersebut Sobat juga harus memperhatikan ketentuan khusus Dari masing-masing instansi yang sobat lamar Pastikan sobat membaca ketentuan Dan persyaratan tambahan dari masing-masing instansi Selanjutnya, untuk melamar formasi P3K tahun 2024 Pastikan sobat melamar formasi yang memiliki kualifikasi pendidikan Sesuai dengan pendidikan yang sobat miliki Terakhir, sobat harus memperhatikan batasan umur yang dipersyaratkan Untuk seleksi P3K pada formasi yang sobat lamar Batas umur untuk P3K Yaitu minimal 20 tahun Atau maksimal 1 tahun dari batas usia pensiun atau BUP Pada jabatan tersebut Dan, jangan lupa persiapkan dokumen atau berkas yang dibutuhkan Untuk ikut seleksi calon ASN P3K tahun 2024 ini Apa saja dokumen atau berkas yang perlu dipersiapkan? Akan kita bahas di video selanjutnya ya Di video selanjutnya, akan kita bahas data atau dokumen apa saja Yang dibutuhkan dalam seleksi calon ASN P3K tahun 2024 Supaya tidak ketinggalan informasi Jangan lupa sobat subscribe dan aktifkan loncengnya Nah, itulah informasi mengenai persiapan seleksi calon ASN P3K tahun 2024 Untuk persiapan lainnya Dapat sobat lihat playlist persiapan seleksi calon ASN P3K tahun 2024 Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN P3K tahun 2024